Sebelum kita mulai, mari kita berdoa Oh Bapak kami yang berharga dalam surga Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan, karena Engkau telah berdiri pada kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan melakukan sebagai nisimperman-Mu Kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan, agar apa nanti kami pelajari dari istimewa ini dapat kami gunakan dalam hidupan sehari-hari. Dan ampunnya dosa kami Tuhan, agar kami melihat disibu-sibu anak-Mu. Terima doa kami, Tuhan, kami datang kepada-Mu dalam nama anak-Mu, Yesus Tuhan kami. Amin Shalom! Sekali lagi kurang semangat. Shalom! Saudara-saudara yang kekasih nama Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan yang menjalin kita pada hari ini. Diambil dari Jeremia 1 ayat 5 sampai 8 Marilah kita buka Alkitab kita dan sama-sama kita membaca Jeremia 1 ayat 5 sampai 8. Begini katanya Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengusulkan engkau. Aku telah menentukan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda tetapi Tuhan berpirmain Tuhan kepada aku, jangan katakan aku ini masih muda Tema ini menunjukkan betapa pentingnya hidup kita Betapa berani kita dihadapan Tuhan Dari kita masih dalam rahim ibu kita Kita sudah dikenal Tuhan Kita sudah diberkati Tuhan Jadi, sekarang kita sudah remaja. Tinggal bagaimana cara kita menjalankan hidup diberkati atau tidak Harapan orang tua kita kita ini menjadi anak yang berguna Menjadi baik Menjadi berkat Jika, misalnya, di rumah sekolah ada yang suka bolos Tidak pernah mengusahkan perjalanan sekolah Atau selama ini ada yang suka berantam Sampai-sampai guru sendiri pun mengalur Dan mengeluarkan surat panggilan kepada orang tua kita Apa jadinya, saudaraku? Orang tua kita pun lemas Pulau darah naik Ada juga remaja kutu nembapan-nmbapan liar Kebukaan di jalan Ini semua membuat orang tua kita Sikit jantung, saudaraku Orang tua kita Kirangan senyumnya Gara-gara ulah kita Apakah kita mau seperti itu, saudaraku? Tentu saja tidak Jadi Setelah kita menerakan firman Tuhan hari ini Marilah kita ubah hidup kita Karena yang baik Karena yang berguna Jangan ada lagi alasan Mulai hari ini Semua perbuatan yang tidak baik itu Marilah kita tinggalkan Mulai hari ini Semua perjalanan sekolah kita Marilah kita siapkan Tidak ada lain namanya Berantam Kebukaan di jalan Tentu Guru kita di rumah sekolah pun Sudah merasa senang melihat perubahan kita Sudah bisa senyum melihat kita Kita Sudah bisa memberikan contoh yang baik kepada lain Ubahlah hidup kita ini Karena yang baik Kita ini adalah harapan orang tua kita Kita ini adalah harapan gereja kita Kita ini adalah harapan negara kita Marilah kita siapkan hati kita ini untuk Tuhan Mau melalui Tuhan Mau disuruh Tuhan Kapan saja Dimana saja Kemana saja Ayo saudaraku Kita ini masih muda Jangan sisahkan kesempatan muda kita ini Marilah kita siapkan hidup kita saja kepada Tuhan Jangan ada yang persen takut Ah aku ini masih kecil Aku tidak pernah berbicara Tuhan sendiri yang berkati kepada kita Sudah raku Janganlah kita takut Sudah raku Tuhan akan selalu memertai kita Jadi Tunggu apa lagi Sudah raku Marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan Mau melalui Tuhan Jika Tuhan sudah memilih kita Perkudus akan selalu memilih kita Membuat hidup kita menjadi bahagia Menjadi pintar Hidup kita pun menjadi berkat Lagi pula saudaraku Jika kita mau menjadi berkat bagi orang lain Ruh kurus akan selalu masuk di dalam hati kita Pancaran Ruh kurus itu Akan membuat wajah kita semakin ganteng Jika Saudara remaja Ada yang menyesalnya jelek Tidak percaya diri Saatkan hidup saudara kepada Tuhan Pasti wajah saudara akan semakin ganteng Betul atau tidak Cobalah Begitu juga yang cewek Suka ganti-ganti Bedak Bedak inilah Bedak itulah Semua bedak Tidak cocok sama dia Tinggalkan saudaraku Marilah kita serahkan diri kita kepada Tuhan Dan mau menerima Tuhan Apa yang disuruh Tuhan Pasti Di usia kita yang muda ini Kita akan Semakin berguna Dan masa depan kita pun Akan diberkati Tuhan Dan Jangan ragu lagi saudaraku Jangan takut Tuhan bersama kita Tuhan akan membimbing kita Dari semua rintangan yang ada Tuhan akan membimbing kita Kemana harus kita pergi Dan apa yang harus kita lakukan Tapi Semua ini Harus dengan hati yang ikhlas Dan penuh semangat ya saudaraku Dan ingat Harus percaya diri Nah Saudaraku Sekarang hidup kita sudah jadi berkat Alangkah bahagiannya orang tua kita Betapa senangnya orang tua kita Kita bisa bertumbuh di dalam kestus Juga besar kemungkinan Adik-adik kita Pun akan menunggu Langkah kita Saudaraku Karena sifat Anak-anak Juga Biasanya Suka meniru kakaknya Kita jangan cepat merasa puas Kita harus terus Bajar dengan rajin Agar nanti Sekiring usia kita Menginjak dewasa Kita akan Bertambah pintar Bisa bergalu dengan Baik Menyesuaikan diri Dimana kita berada Karena Tuhan pun Tidak mau Kalau anak-anaknya bodoh Tuhan mau kita ini Menjadi anak yang pintar Bijak Pandai mengatasi Semua masalah yang ada Di dalam hidup kita Dan kita juga harus Pandai mengusah diri Kita sendiri Saudaraku Mudah-mudahan Setelah kita dewasa nanti Kita akan menjadi Pemimpin yang baik Terutama Pemimpin yang baik Bagia dari kita Sampai Disini Perman Tuhan hari ini Semoga Tuhan Berbagi kita semua Mari kita bersatu Dalam doa Oh Bapak kami berada Dalam sorga Puji dan syukur Kami ucapkan padamu hari ini Tuhan Terima kasih Tuhan Pak Pada hari ini kami sudah Menanggungkan Perman Buhan Tuhan Pada hari ini Tuhan Kami sudah sadar Tuhan Dukisinya kami Kami akan memakai kami Untuk memintakan Perman Buhan Rapi kami dengan Raku Tuhan Agar kami tahu Apa yang Mau Tuhan kami lakukan Dalam hidup kami Dan hidup kami Punya diberkat Dan ampunin Kesan kami Tuhan Agar kami layak Disebut sebagai anakmu Kami datang Kepadamu Dalam nama Anakmu Yesus Tuhan kami Amin Terima kasih